Intro Selamat datang di channel 7 terbaik Semoga kalian sehat semua ya Ditinggal suasana yang masih bernuansa pandemi corona ini Tetap semangat Kali ini kita akan bahas film yang bertemakan multi-genre Yang kabarnya akan release tanggal 20 Desember 2020 Di Amerika Serikat yaitu Greenland Dan kabarnya film ini juga sudah beredar di Belgia ketiga bulan Juli kemarin Tapi sebelum saya lanjutkan Alangkah baiknya kalian bisa subscribe, like, dan komen di channel ini Karena itu semua adalah gratis Oke kita lanjut Greenland, film anyar yang diproduksi oleh Gerald Butler Sang pemberan utamanya sendiri dan diperkuat oleh Basil Iwanik Yang mana Pak Basil ini pernah juga memproduksi seri film action penuh Dardardor si John Wick Atau film The Town Dan The Class of the Titan ini memang cukup api Film ini sederhananya menceritakan tentang bencana hutan meteor Yang ketika memasuki atmosfer bumi diistilahkan dengan meteorit Ketika orbit bumi mendekati komet Maka konsekuensinya bumi berada dekat dengan gugusan benda atau luar angkasa yang yaitu meteor Dan ukuran meteor rata-rata kecil ya, sekitaran serpian debu Tapi di film ini dikisahkan meteor ini tembus atmosfer bumi dengan ukuran yang sangat besar Bahkan puncaknya di ending film Meteor yang ditunggu-tunggu bisa menghancurkan 75% populasi manusia di bumi Ini luar biasa Oke kita lanjut Kenapa saya katakan film ini di awal tadi sebagai film multigener Karena tiga gender sekaligus masuk dalam film ini Film ini bisa juga dikatakan film tentang survival Yaitu bertahan hidup Drama atau Ataupun trailer atau horror ya Film garapan Rick Roman Vogue Dengan skenario katia Chris Farley ini cukup mencuri perhatian para pencerita film survival Atau film yang bertembakan bencana alam Terbukti situs pengkritik film ternama sebutlah Rotten Tomatoes Sejauh ini memberikan film Greenland dengan skor 100 Luar biasa ini Jarang-jarang ya Rotten Tomatoes memberikan skor yang tinggi seperti ini Dasarnya Karena konsep yang ditawarkan Walaupun mainstream Kalau menurut saya ya Lebih natural Dengan bencana alam yang dulu pernah terjadi menitah dunia di jaman dunia Yang dibumbui dengan drama keluarga yang cukup menyentuh Drama keluarga Pasitri dengan satu anak semata wayangnya itu Tengah menghadapi komplik perceraian yang ujungnya gara-gara bencana meteora Akhirnya bisa ketebak dong Pasitri tadi pasti kembali menyatu Biasanya begitu Terus terang Pertama nonton film ini saya seperti diingatkan Dengan film yang memiliki genre atau tema selupa Ya sebutlah film seperti San Andreas Twister Itu sama ya Temanya serupa Dan tentang suami istri yang tengah berantem Kemudian ujung-ujungnya ya bersatu lagi gitu Film-film bertembakan survival memang rata-rata lebih condong pada komplik privasi pemeran utamanya Yang endingnya ya bisa ketebak Ya Oke lanjut Di samping Gerald Butler sebagai John Garrity film ini pun dibintangi oleh Morena Bakarin sebagai Alison Garrity Yang mana si Morena Bakarin ini ya pernah juga main di film Deadpool ya Kemudian Roger Del Floyd sebagai Nathan Garrity ya Dan Scott Glenn Oke lanjut Adrisanya adalah Sean Garrity Dia adalah ceritanya insinyur bangunan Scotlandia yang tinggal di Atlanta Georgia bersama istrinya yang bertrasing Alison Garrity Dan putra mereka yang menerita diabetes si Nathan Garrity John pulang kerja untuk berdamai dengan keluarganya Dia bersiap untuk mengadakan pesta dengan tetangga Mereka untuk menyaksikan lewatnya komet antar bintang yang baru ditemukan Yaitu komet tersebut bernama Clark Ketika si John disuruh isinya belanja di toko bahan makanan John dan Nathan melihat armada jet pengangkut kargometer terbang ke utara Dalam formasi yang aneh gitu Kemudian yang membuat mereka bingung juga Kenapa kok orang banyak yang eksodus Begitu pikirnya ya Di toko si John pun menerima panggilan telepon otomatis yang aneh Memberitahukan kepadanya bahwa dia dan keluarganya telah dipilih sebelumnya untuk penampungan darurat Dan ini adalah aneh kata si John waktu itu Khawatir dengan panggilan aneh tadi Si John bergegas pulang ke rumahnya Tapi di rumahnya sudah ada pesta kecil-kecilan Ngobar ceritanya ya Nonton bareng para tetangga disana Menyaksikan siaran live komet dark si Clark tadi ya John sekali lagi menerima panggilan otomatis yang juga ditampilkan di televisi Di depan keluarga dan tetangganya yang sedang ngobar Dengan instruksi untuk langsung berada di panggilan angkatan udara Robbins Untuk melakukan penerbangan evakuasi katanya Tetangganya waktu itu pada sirik dan dengki Loh kenapa si John doang yang dapat Ini aneh ini Kok kita-kita gak dapat gitu Pas banget Ketika itu siaran menampilkan saat pecahan komet memasuki atmosfer bumi Bahkan dihitung dengan hitungan mundur saat serpian meteor itu menimpa bumi John kaget ternyata ini serius Ini beneran wow Meteor itu ada dan membahayakan John keluar rumah dan benar saja Dimulai dengan pergerakan sekelompok burung yang aneh Gulomang dasit itu ternyata ada Dan angin kecilnya menghantam John hingga terpental Dan memecahkan dan menghancurkan sebagian dinding rumahnya Mulai dari sinilah kepanikan perempuan baru dimulai Ketakutan, kecemasan sudah mulai terlihat Tetangga mereka menyerbu keluar rumah untuk dekat dengan keluarga mereka masing-masing Sementara John Geraghty bergegas untuk berkemas dan pergi Sebelum mereka bisa Tetangga mereka Dell memberitahu mereka bahwa Clark adalah sekelompok objek raksasa Yang diperkenalkan akan bertabrakan dengan bumi selama dua hari ke depan Dengan fragment terbesar diperkirakan akan menyebabkan peristiwa tingkat kepunahan yang menyeluruh katanya Si Debra, yaitu salah satu tetangga mereka Dengan putus asa memohon kepada si John ini Supaya menitipkan anaknya si Ellie Tapi John menolak dengan halus Oke lanjut cerita Di Robbins Antrean lalu lintas mencegah keluarga tersebut mencapai gerbang Dan memaksa mereka untuk terus berjalan kaki Dengan si Nathan setelah tidak sengaja meninggalkan insulinnya di dalam mobil Nah inilah Ketika mereka diizinkan masuk dengan kodokia di puasnya John dan belah mereka Ketika si insulinnya itu ketinggalan Si John akhirnya balik lagi John bergegas kembali ke mobil Untuk mengambil insulin sementara Allison dan Nathan menunggu untuk naik ke pesawat yang dikawal oleh tentara Begitu seorang tentara mengetahui secara tidak langsung penyakit si Nathan Tentara pengawal tadi menolak Nathan Allison memohon agar mereka diizinkan naik pesawat Tetapi tidak berhasil Dan keduanya dikawal keluar dari pangkalan Tanpa menyadari hal ini John berhasil kembali ke pesawat tepat waktu Dimana penumpang lain menanyakan kepadanya tentang obat tersebut Dan mengetahui bahwa keluarganya juga ditolak John menuntut untuk diturunkan dari pesawat Tepat ketika pangkalan itu dilanggar oleh masa yang marah yang ingin diselamatkan Waktu itu baku tembak terjadi Secara tidak sengaja meledakan banyak pesawat evakuasi dan menewaskan lusinan Sementara John nyaris lolos Setelah kembali ke mobil mereka Dia menemukan catatan yang ditinggalkan oleh Allison bahwa dia dan Nathan sedang menuju ke rumah ayahnya di Lexington, Kentucky Setelah nyaris kabur dari toko yang dijarah Allison dan Nathan dijemput oleh pasangan Rob dan Judy Vento yang juga menuju ke sana Rob memberitahu mereka bahwa mereka akan membawa ke Roxville, Tennessee Sementara itu John berjalan kaki melewati kota kecil Tempat penjarahan terjadi secara masal saat kepanikan di seluruh dunia terjadi Dia menemukan pesta atap dan mencoba menelpon Allison Dia dapat sinyal Akhirnya bisa berdiskusi walaupun cuma sebentar Menghubunginya Sebelum panggilan dibatalkan Sementara itu di lain tempat Rob dan Judy mengetahui bahwa Allison dan Nathan dipilih untuk dievakuasi tetapi ditolak masuk Dan Rob dengan jahatnya akan mengambil gelang milik Allison dan menyingkirkan Allison Rob membawa Nathan untuk memperkuat pelicikannya nanti di depan petugas tentara John berhasil menumpang truk dengan orang yang selamat lainnya Di sini John mengetahui melalui seorang pemuda bernama Colin Bahwa armada militer yang mengatas nampakan dari pemerintah itu sebenarnya terbang ke bunker Banker di Greenland untuk berlindung Katanya begitu Sementara di dalam truk ada seseorang yang memperhatikan gelang John dan berniat jahat untuk merebut gelang itu dari John Orang itu protes Harusnya hanya warga negara kelahiran Amerika lah yang seharusnya dipilih Bukan selain Amerika Kemudian terjadilah perkelahian, kekacauan yang mengakibatkan truk itu terguling Dan pria yang bermusat itu dibunuh dengan kejam oleh si John Karena memang tidak sengaja si John juga ya Tidak ada yang itu untuk membunuh Tapi tiba-tiba si Palu itu ya kena kepalanya juga ya Hanya ya namanya apa lu kena kepalanya pasti ya Begitulah Kemudian si Colin Teman John yang diturk itu baru dikenalinya pun tewas Sementara itu Ralph dan Judy Nathan yang ketakutan kemudian tiba di Camp Fema Dimana mereka mencoba untuk lewat sebagai orang tua Nathan Untuk menjamin keselamatan mereka juga Tetapi mereka ditahan Ketika Nathan memberitahu seorang tentara bahwa Dia telah diculik Sementara itu Allison yang tadi ditendang keluar oleh Ralph Sewaktu numpang mobilnya mencernatan Dan keduanya bersatu kembali dengan bantuan si tentara Oke kita lanjut Keesokan harinya John kemudian mengembara di lingkungan yang kosong Dan masuk ke sebuah rumah untuk mencari makanan dan air Dia menyerahkan TV Untuk melihat berbagai sebuah berita yang melaporkan kehancuran di seluruh dunia Dan menghitung mundur sampai dampak akhirnya John mencuri mobil dan melanjutkan ke rumah ayah Allison Mertuanya kecewa Kenapa tidak bareng sama Allison dan Nathan Ya gitu Anaknya dan cucunya itu Di dalam tempat Allison dan Nathan ketika berada di toko kecil Menelpon ke rumah Ya itu ke rumah ayahnya Yang menerima ayahnya dan John kemudian menjemputnya Mereka kembali ke rumah ayahnya Namun mengingat beberapa informasi dari Colin Yaitu Teman John yang waktu di truk tadi John menyadari bahwa mereka memiliki cukup waktu Untuk melakukan penerbangan menit terakhir di Kanada Untuk mencapai Bunker Keluarga setuju untuk pergi Mengucapkan selamat tinggal kepada ayah Allison Sebelum melanjutkan dengan truknya Ayah Allison tidak mau ikut Karena mereka Karena si ayah Allison ini masih tetap terkenang dengan istrinya Jadi tidak mau ikut katanya John dan keluarga sudah mencapai Upstate New York Ketika peringatan darurat memperingatkan mereka Tentang pimpin cari yang mengancam wilayah tersebut Mulai kecil yang menghujani langit Menghancurkan mobil Orang dan menjatuhkan helikopter Saat orang-orang berebut Menyelamatkan diri masing-masing John berhasil mendorong mereka ke jalan bawah tanah Untuk berlindung Dan John mengalami luka bakar di lengannya Setelah menyelamatkan seseorang Dari mobil yang terbakar Hujan Metro berhenti Meninggalkan sebagian besar area terbakar John dan keluarga melanjutkan perjalanan ke Kanada Sesuai petunjuk dari si Colin tadi Karena turunkah bahwa fragment terbesar Metro Clark akan menimpa Di suatu tempat di Eropa Barat John mengemudi ke landasan Paju saat pesawat akan lepas landas John menahan pesawat itu Untuk terbang Kecuali jika keluarganya bisa ikut Setelah perdebatan dan percekcokan yang panjang Akhirnya si pilot itu Berasa kasihan Dan si John akhirnya dibawa di dalam pesawat Pesawat menuju Greenland Namun fragment lain menyerang lepas pantai Dan gelombang kejit berikutnya Menyebabkan pesawat jatuh ke lembah Menewaskan si pilot Setelah John memimpin keluarganya Dan para pengusi kepangkalan udara terdekat Dan selamatkan di bankarnya Mereka sudah pasrah Dalam hitungan mundur Saat Clark memasker Masker dan berunturan Terjadi dengan dasyat Seluruh dunia hancur Menyesakan puing-puing dan debu Sehingga menjadikan dataran bumi Menjadi kelam dan abu-abu Sembilan bulan kemudian Kota-kota di seluruh dunia Berada dalam kehancuran Dengan sebagian besar kehidupan Permukaan dimusnahkan Ketika pangkalan Greenland Mencoba melakukan kontak radio Dengan para pengusi lainnya Sementara itu Vintu bangka terbuka Memungkinkan para pengusi Untuk pertama kalinya keluar Untuk melihat pemandangan dunia Yang mengerikan Setelah kehancuran Saat melihat sepasang burung Berterbangan Saat keluar dari markas Semua orang baru bersyukur Gembira bahwa bumi Kembali aman Setelah kehancuran terjadi Kemudian Pandangan orbital Mengungkapkan Kawah bercahaya besar Dimana meteor Clark Ketika itu menimpa Permukaan bumi Dengan dasyat Demikian Sinopsis film Greenland Sesara keseluruhan Film ini cukup baik Alu drama dan konflik kejadian Disuguhkan Dengan ritme yang seimbang Sehingga dengan mudah Kita bisa Mengikutinya dengan nyaman Namun tokoh-tokoh yang ada Tidak digambarkan secara menyeluruh Tapi hanya selintas Karena film terpukus Pada pertolongan keluarga John Dalam menyelamatkan keluarganya Begini itu saja Review dari Sinopsis kali ini Terima kasih sudah Memulai Dan nantikan Review film lainnya Di channel 7 terbaik Oke terima kasih Salam Terima kasih Terima kasih.